Dua anggota geng motor ditangkap kepolisian Resort Majalengka, Jawa Barat. Keduanya telah melakukan penganiayaan terhadap warga hingga tangan korban putus karena dibacok menggunakan celurit. Kapolres Majalengka KBP Edwin Afandi menunturkan, dua orang anggota geng motor itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia menjelaskan bahwa dua tersangka itu melakukan aksi penganiayaan dengan kawanan geng motornya pada Minggu 20 Barat 2022 dini hari. Aksi itu berlangsung di desa Bongaswetan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Menurut Edwin, saat itu ada dua warga yang akan pergi ke rumah temannya. Keduanya lantas diserang kawanan geng motor dengan menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian itu, kedua korban mengalami luka-luka. Seorang korban bahkan tangannya putus karena terkena sapetan senjata tajam yang dibawa anggota geng motor tersebut. Edwin menyampaikan dalam kasus tersebut, dua dari kawanan geng motor itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diketahui yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Selain mengamankan anggota-anggota geng motor, pihak kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti atas perbuatannya itu. Keduanya tersangka yang merupakan anggota geng motor itu dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan di muka umum dan juga Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman kurungan penjara paling lama 10 tahun.